Anda kembali di Kompas Por Pagi, saya Gita Markesri. Calon pemain asing Persebaya Surabaya, Taisei Marukawa, akhirnya tiba di Surabaya. Marukawa yang berposisi gelandang menjadi pemain asing pertama yang didatangkan tim Bajul Ijo dari 4 pemain asing yang akan dikontrak. Pemain asing Persebaya Surabaya, Taisei Marukawa, tiba di Bandara Juanda, Surabaya, Kamis malam. Kedatangan pemain asal Jepang disambut manajemen tim Bajul Ijo dan langsung dibawa ke apartemen untuk istirahat. Sebelum tiba di Surabaya, Taisei Marukawa terlebih dahulu menjalani karantina di Jakarta selama 5 hari. Pemain berusia 24 tahun diproyeksikan memperkuat lini tengah Persebaya Surabaya di Liga 1. Sebelum tanda tangan kontrak, pemain yang sempat berkompetisi di Liga Malta akan menjalani tes medis. Namun untuk kemampuan skill sudah sesuai kebutuhan tim pelatih menurut Sekretaris Persebaya, Ram Surahman. Jadi mungkin minggu depan baru sign kontrak, sebelum itu nanti aruan kita lakukan tes medis lebih dulu. Itu salah satu yang ada di klausul di over letter itu. Kalau dia nanti tidak loros di tes medis, yang jadi fokus nanti piwai jedera sama potensi jedera. Lalu yang skill dan sebagainya itu sudah domain tim pelatih dan tim pelatih sudah merekomendasikan kalau yang untuk skill, kemampuan, dia sesuai kebutuhan tim. Taisei Marukawa menjadi pemain asing pertama yang ditatangkan Persebaya Surabaya. Rencananya masih ada tiga pemain asing lain menyusul bergabung dengan Randy Irawan dan kawan-kawan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.